Ingat bahwa prajurit Indonesia bukanlah prajurit kelar, bukan pula prajurit yang mudah didelokkan awalnya karena cipu dan maksud kebendahan. Tetapi prajurit Indonesia adalah dia yang masuk ke dalam tentara karena keinsapan jiwanya atas panggilan Ibu Pertiri pengesia membaktikan raga dan jiwanya. Janganlah mudah tergelitir dalam saatnya menentukan nasib bangsa dan negara kita seperti yang kita hadapi pada dewasa ini. Hidnah yang besar atau halus, tipe muslihan yang keras atau lemah, provokasi yang tanpa atau sembunyi, semua itu insya Allah dapat kita lalui dengan selamat. Kalau kita tetap awas dan waspada, memegang peduh sendirian kita sebagai patriot Indonesia yang segati. Yogyakarta 4 Oktober 1949 Terima kasih telah menonton!